Halo Sahabat News TV, pada video kali ini Bang Mimin akan membahas tentang kerusakan yang sering dialami oleh Toyota Avanza Veloz. Yuk langsung saja kita simak videonya. Siapa tak kenal dengan mobil bernama Toyota Avanza Veloz? Mobil satu ini merupakan generasi terbaru dari keluarga Toyota Avanza. Mobil yang punya julukan mobil sejuta umat ini kerap dinilai sebagai mobil tahan banting, irit, dan jarang memiliki kelemahan. Padahal, sebenarnya penyakit Toyota Avanza Veloz tetap ada. Hanya saja jarang diketahui oleh banyak orang. Berikut adalah penyakit yang sering muncul di Toyota Avanza Veloz. 1. Suara Mesin Bagi pengguna Toyota Avanza Veloz, rasanya tak asing lagi dengan suara bising mobil saat kecepatan tinggi. Penyakit yang satu ini merupakan penyakit bawaan mobil, alias memang sudah dari pabrik seperti itu. Pada saat berkendara dengan kecepatan di atas 100 km per jam suara bising akan masuk ke dalam kabin. Suara mesin ini lebih terdengar seperti raungan mesin yang terkadang menjadi hal yang menyebalkan. 2. Mesin Ngelitik Salah satu permasalahan yang kerap dikeluhkan pengguna Toyota Avanza Veloz adalah mesin yang ngelitik. Gejala ini ditemukan pada Avanza Veloz generasi awal dan kedua. Banyak orang mengalami hal ini dan menjadi penyakit Toyota Avanza Veloz yang paling menyebalkan. Gejala ini diklaim dikarenakan penggunaan bahan bakar yang salah, hingga perbedaan kompresi dan timing pengapian yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. 3. Kaki-kaki gampang, keseleo Berdasarkan pengamatan kepada beberapa responden pengguna, Avanza Veloz punya kelemahan di bagian kaki-kaki. Suspensi bagian depan dan belakang mudah lemah, berbeda dengan generasi sebelumnya. Selain itu, karakter suspensi yang mantul-mantul juga menjadi faktor ketidaknyamanan bagi pengguna mobil sejuta umat ini. Karakter suspensinya juga keras, dan gampang limbung saat di kecepatan tinggi. 4. Rem Mobil Penyakit lain dari Toyota Avanza Veloz adalah kemampuan rem yang cukup payah, alias ngeloyor. Hal ini sering sekali dikeluhkan oleh para pengguna Avanza Veloz. Bahkan gak sedikit juga yang mengganti komponen dengan peranti aftermarket agar pengereman semakin mantap. 5. Punya ratling parah Pernah mendengar suara kreot-kreot? Nah, suara ini punya bahasa lain dengan nama ratling. Ratling yang dihasilkan dari Toyota Avanza Veloz ini terbilang cukup ramai. Bahkan saking ramainya hampir terasa seperti adanya parade di dalam kabin. 6. Kabin Kurang Kedap Penyakit yang satu ini bisa dibilang sudah menjadi rahasia umum kalau Avanza punya kekedapan kabin yang kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari kekedapan kabin yang ada pada Avanza Veloz generasi awal-awal. Suara yang dihasilkan dari luar mobil terasa hampir sempurna, alias suara bising dari luar masuk ke dalam. Entah kekedapan kabin yang kurang baik atau kurangnya peredaman, tapi hal ini jadi salah satu kurangnya kenyamanan. Itulah 6 penyakit Toyota Avanza Veloz yang sangat menyebalkan dan menguras kantong. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Otomotif Indonesia